Halo guys, jadi kali ini aku mau nyambungan buat bikin sayur asem Pertama-tama aku mau bikin jagungnya dulu Kali ini aku mau bikin 3 bagi jagungnya Terus aku disini bikin satu-satu loh guys jagungnya Tuh kan hasilnya lucu banget Terus nextnya disini aku mau bikin walu Aku bentuk dulu kayak walu Abis itu langsung dipotong aja kayak biasa Bentuknya gak kotak gak apa-apa guys Nextnya disini aku mau bikin kacang panjang Langsung potong panjang-panjang aja Terus disini aku mau bikin kacang tanah Langsung bulut-bulutin aja Abis itu aku disini mau bikin tangkil Atau sering kalian sebut juga melinjo Aku bikinnya pake dua warna guys Warna merah sama warna oren Terus gak lupa juga aku mau bikin daun melinjonya Langsung ditekan-tekan aja sampe daunnya jadi tipis Dan langsung kita susun Susun aja sesuai selera kalian Yang penting mangkoknya keliatan penuh Dan warnanya sebalance mungkin Asli aku gemes banget itu liat jagung Dan yang terakhir gak lupa juga tambahin kuahnya Masukin kuahnya serata mungkin Dan ini udah jadi Gemes kan? Thanks for watching Halo guys Jadi kali ini aku mau bikin tempe palembang Sebenarnya waktunya aku lupanya bikin Cuman banyak dari kalian gak notice Aku jadi bikin ulangnya Disini aku mau bikin yang kapal suamnya dulu Jadi udah aku bikin tuarnya Terus langsung masukin aja tuarnya ke dalam adonannya Abis ini dibentuk yang kapal suam Next ini aku mau bikin lanjar Lanjar tuh kayak panjang-panjang gitu kan ya Terus gak lupa juga aku mau bikin topik ini sama bihunnya Lucu kan guys Abis itu disini aku mau bikin timurnya Soalnya biasanya kalo diin tempe itu ada temunin itu kan ya Nextnya Aku mau ngelisir tekstur dan warnain si tempennya Supaya lebih menit ke habis digoreng guys Buat kalian yang nanya Aku biasanya warnin ke itu pakai somfaskral Abis itu aku mau foto si tempe pala suamnya Terkeletan gitu dalamnya toren Dan lupa juga aku foto si tempe lenjernya Abis itu kasih kuahnya dalam diri Terus susun tempennya Aku susun anak atas selam dulu Baru nelenjernya Di situ bihun sama minyak Dan yang terakhir mentimunnya Lupa juga aku kasih Edi guys Dan jadi deh Belum main mirip lah ya Mentimun sama Edi yang gue semangat gak sih Halo guys Jadi kali ini aku mau cobain buat bikin nasi kuning Jadi pertama-tama bikin nasi kuningnya of course Aku bikin perbutir Terus nextnya ini aku mau bikin telur Langsung ditaruh aja di atas piringnya By the way aku bikin setiap piringnya loh guys Terus abis itu disini aku rencananya Mau bikin kayak semur tempe gitu loh Kayaknya bukan semur deh Kayaknya namanya tempe kecap kali ya Langsung potong panjang-panjang aja Terus dimasukin ke bumbunya Dan langsung kita taruh di piringnya Tekstur tempe ini dikurang-kurangnya ya guys Yaudah gak apa-apa Terus abis itu aku bikin sounnya Dan gak lupa mau bikin ayam gorengnya Disini aku bikin paha bawah ya guys Abis itu gak lupa aku mau bikin mentimunnya Aku bikin beberapa aja Dan langsung kita susun di piringnya Dan ini belum jadi Karena aku mau tambahin sambalnya dulu Terus aku mau masukin bawang goreng Buat di atas nasinya Dan jadi deh Asli ini gemes banget sih Apalagi sambalnya guys Thanks for watching Terus aku juga mau lupa kasih daun singkong Ya soalnya aku gak pake daun singkong Kayak gak angkam gak sih Dan pasti tengah-tengah aku kepikiran Kayaknya bikin kikil enak juga sih Aku jadi bikin kikil juga Jadi aku taruh aja di dalam nasi padangnya Aku bikin kikilnya agak banyak Supaya nasi padangnya mahal Abis gitu gak lupa ini aku bikin sandal hijaunya Aku kayak campur-campur aja warna hijau yang banyak Terus karena judul video ini nasi rendang Lalu lupa juga bikin rendangnya Aku aduk-aduk langsung masukin ke bumbunya aja Aku juga bikin banyak rendangnya supaya kenyam Abis itu yang paling penting kita banjur si nasinya Pakai kuah Dan tadi mau bikin nasi nampak jadi komplit ya Next saya bikin apa lagi nih Comment di bawah ya Thanks for watching Bikin soto kak Oke oke kali ini aku bikin soto ayam ya Pertama disini aku bikin nasinya dulu di bagian bawah Soalnya aku gak pake nasi nanti gak kenyang gak sih Abis gitu aku mau potong-potong ini buat bihunnya Soalnya soto yang biasa aku liat tuh selalu ada bihunnya Abis gitu ini elemen paling penting yaitu ayamnya Disini aku ceritanya bikin ayam suwir aja Aku potong-potong terus aku langsung taruh di atas mangkok Terus kalo udah disini aku mau bikin kolnya Aku potong-potong aja random gitu Terus langsung ditaruh di atas mangkoknya juga Kalo udah aku udah bikin telur Terus aku potong bagi dua Terus langsung taruh aja Abis gitu langsung aja tambah tomatnya Tapi guys sebelum itu gila kulit aku kering banget Tapi untung ada body serum sama body cream happy series dari Scarlett Soalnya bener-bener mencerahkan dan melembabkan kulit aku Kalo wanginya gak usah ditanya lah ya Lanjut lagi bikin soto yang tadi Disini aku mau tambahin kuah kuningnya Soalnya ini aku bikin soto kuning ya guys Kalo udah aku mau masukin bawang gorengnya juga Terus gak lupa juga aku tambahin seledrinya Dan ini hasilnya Nextnya bikin apa lagi nih? Komen di bawah ya